Intro Assalamualaikum Halo Mams, Halo semuanya Alhamdulillah, kembali lagi di channel Piyara, sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini pun aku mau sharing kembali kegiatan aku di rumah kontrakan, ini tepatnya di dapur oke, pertama disini aku mau menghaluskan bumbu-bumbunya ya bun, rencana disini aku mau masak olahan ayam ini pertama kalinya aku kembali bikin kunyit langsung ya bun, rempah-rempahan kunyit biasanya kan aku gak pakai kunyit langsung, aku cuman pakai kunyit bubuk atau ketumbar bubuk, nah untuk kali ini memang aku perhatikan beda banget ya bun rasanya antara kunyit bubuk sama kunyit langsung ya ini aku tadi haluskan bawang merah, bawang putih bawang merahnya kalau gak salah tuh ada 10 biji ya bun bawang merahnya ada 5 terus kemiri ada 4 cabai merah apalagi ya sama jahe oke itu aja aku blender ya bun sampai benar-benar halus setelah itu baru aku tumis ini dia ayamnya baru aku beli ya bun di pasar tadi ayam tadi baru aku beli sekilonya cuma 25 ribu aja ya di kota Medan memang harganya masih normal makanya kayaknya ini aku masak ayam aja lagi ya bun untuk tambahannya ini ada daun salam seri dan juga lengkuas gimana nih bun kabarnya disana masha'Allah tabarakallah semoga dalam keadaan saya selalu ya semuanya yang sedang nonton video aku sekarang aku ucapkan terima kasih banyak ya bun untuk supportnya sama aku sampai sekarang bun aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia salam kenal bun semuanya dari aku Tiara mama muda anak 3 rapat-rapat di kota Medan semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bun disini aku sharing pikitan aku sehari-hari di rumah kontrakan tepatnya kontrakan 3 peta semoga bisa diambil yang baik dan buang yang buruk oke bun ini aku tumis sampai benar-benar harum dan wangi ya bun ini juga untuk pertama kalinya aku kepengen coba ayamnya gak aku rebus ini langsung aja aku masukkan bersama bumbu-bumbunya ya ini bumbunya banyak banget ya bun nah ini juga ayamnya bisa aku bisa kita makan ini bun sampai malam alhamdulillah jadi nanti tambahannya paling aku bikin bihun goreng ya ini mantap banget lah ya bun aku sih kepengennya bikin ayam rica-rica gitu ya aku bingung banget sih nama menu kali ini tuh apa ya ayam rica-rica atau yang ayam gulai soalnya tuh hampir mirip ya bun cuman kalau ayam rica-rica kan dia pakai daun kemangi aku tadi tengok di warung dekat kedai disini gak ada daun kemangi makanya udahlah nanti tambahannya daun bawang aja ini kan masih lengket ya bun bumbunya di blender langsung aja nih aku tambahkan air dan aku tutup sebentar aku tunggu sampai ayamnya itu benar-benar ampuk biar cepet masak kali ini pun aku masak sekalian dua tunggu aja yakni aku tumis sambal merah nah ini dia kemudian aku kosok lepas ini di kualinya ya bun aku pakai telurnya satu kemudian ini piuhun jagung yang udah aku rendem ini udah mulai lembut makanya langsung aja disini aku mau masak tambahannya disini ya bun aku pakai kol putih sama wortel yang kayak kore api gitu ya sawi hijau juga boleh itu kolnya belum teriris ya kan aduh ya Allah boleh pakai sawi hijau sawi apa lagi ya boleh pakai kol putih seperti ini boleh pakai toge sesuai selera masing-masing aja ya bun disini aku rasanya kepengen pakai tambahan wortel biar anak-anak itu ada makan sayur juga selain makan ayamnya oke ini sambilan aja nih bun aku aduk-aduk lagi untuk ayamnya biar matangnya itu merata ya lanjut disini aku tutup lagi kemudian aku kasih untuk perbumbuan mie nya aku kasih garam gula sama kaldu ayam udah itu aja ya bun untuk perbumbuannya nah terakhir disini baru aku tambahkan kecap ya bun biar warnanya lebih cantik lagi ini dia pokoknya nih memang walaupun aku tambahkan cabai di ayamnya cabai merah ya bun dan juga di minyak cabai merah aku tambahkan juga ini dua-dua rasanya gak pedas ya bun rasanya tuh pas sama anak-anak mereka juga makannya juga biasa aja gak terlalu pedas banget kalau cabai rawit kecil lah baru mereka gak tahan ya oke ini dia bun gak lupa penghijauannya juga ya kan ini daun seledri ya bun atau daun sok terakhir kalinya aku tambahkan oke lah bun ini lama-lama udah mulai agak menyusur untuk ayamnya jadi untuk kali ini gak pakai santan ya bun aku bingung namanya nih apa ya kira-kira namanya nih ayamnya apa ya daun ayam rica-rica entah ayam gulai tanpa santan ya Allah ini untuk bumbunya juga aku kasih garam gula sama kaldu sama juga ya bun ini aku aduk-aduk semuanya sampai tercampur merata biar rasanya mantep ya kan aduh ini mantep banget lah pokoknya ya bun alhamdulillah aku udah masak semuanya sebelum anak pulang sekolah dan biar lebih cantik lagi hasilnya bun nah ini kelihatan manisnya dikasih tomat satu buah tomat aku kasih sama irisan daun bawang ya nah ini dia makanya gak ada daun kemangi aku kasih daun bawang aja pun jadi ya kan begini kan pasti rasanya udah mantep banget alhamdulillah yang penting sih anak-anak suka ya bun dan untuk kali ini alhamdulillah udah selesai masakan aku bun ini dia olahan ayamnya masya Allah tabarakallah ini menunya lumayan banyak ya bun bisalah sampai nanti malam ini aku jadinya tinggal nunggu anakku pulang sekolah ya bun sekitar setengah jam lagi anakku pulang sekolah dan kita makan bareng dan ini dia bihun gorengnya aku memang sering banget ya bun memasak bihun goreng seperti ini karena bihun goreng yang aku perhatikan gampang sekali lembutnya ketika dimasak maka pati ada pulang ya dek iya pulang adek makan apa agar-agar selangin umi selangin umi selangin umi masya Allah masya Allah masya Allah wadah rambut enak enak sekali enak enak kali siapa kasih atok atok-atok beli atok beli sama nenek atok beli sama nenek ini jokat ini jokat ini jokat ini jokat tengok umi anak apatnya semakannya udah pulang jokat nantap nantap hmm 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 tengok apa ya gara-gara repat ya tengok apa gara-gara repat ya umi lah kannya umi kannya sulangin kannya umi sulangin tangan kanan lah sulangin umi adek mau surangin Om ya ya Patiha gimana agar agar memang yang belum nengok Om ya Patiha dan akhirnya Alhamdulillah mereka udah pulang sekolah ya bun tadi mereka dibelikan sama Natoknya ya karena kan Natoknya yang jemput pulang sekolah dibelikan ini bun agar-agar katanya beli sama Nenek aku nggak tahu bingung lah ya kan Neneknya kan nggak ikut ya ini kita bisa makan bareng bun Alhamdulillah tengoklah tukana de Zafira ternyata tahan juga dia makan ayamnya ya bun kalau Neng Ode Zafira bisa makannya berarti nggak pedes banget ya bun aku sih gitu ya kalau lihat anak aku bisa makan dan dia lahap banget berarti aku tadi kasih cabenya cabe merah nggak terlalu pedes banget ya lagipun kan tadi aku memang kasih garam sama gula pasir juga ya bun pokoknya mereka untuk cabe merah tuh masih tahan lah ya bun kalau untuk cabe rawit yang kecil hijau itu barulah mereka nggak tahan ya Masya Allah Alhamdulillah banget bun rasanya yang begini senang banget ya mereka makannya lahap dan juga suka ya bun mungkin karena pulang sekolah ya jadinya kelaparan sekali ya jadi Pak Pak Patias makan aja dan adik Zafira sampai habis semuanya licin ya ini adik Zafira makan ayamnya dulu terakhir baru nasinya ya ini tiba-tiba aku lagi makan kesedak ya bun kayak kesedak gitu aku jadi makannya aku langsung minum minum ini minum air putih aduh ya Allah kau bisa kesedak like aku lagi makan ya bun kira-kira siapa lain yang kangen sama aku hehehe aduh ger banget aku ya bun ini aku mikirnya gitu kadang siapa lain yang bicarakan aku ya maksa maya nih pasti kepingin jumpa aku atau ada yang lagi rindu sama aku ya kan kan Masya Allah Masya Allah oke nah bun ini kita kembali ke adik Zafira aku perhatikan adik Zafira pokoknya kalau udah aku bikin begini mereka suka udahlah ya kan bun dan tiba-tiba ini pintunya ketutup ya bun karena kena angin yaudahlah hanya aku selesaikan aja dan beginilah bun endingnya habis semuanya laris manis Alhamdulillah wasyukurillah Masya Allah lapar sekali mungkin anak aku ya bun kecapean mereka tadi di sekolah kali ya nih Masya Allah Kakak Fatiha adik Zafira lagi banyak kali gayanya bun tengoklah itu kan jadi aku lagi rekam dia minta dia minta dipoto ya bun habis dipoto minta di video in jadi memang adik Zafira ini ya bun yang suka banget kalau lagi makan Umi foto Umi video Umi dia suka di video ini ya bun ya biarkan aja lah ya makanya aku video videoin aja biar dia happy dan Kanza Masya Allah bun itu habis licin ya dibuat sama Kanza tuh kakaknya Alhamdulillah banget rasanya ya bun anak aku nih memang lahap makan makan nasi banyak tapi tengoklah kan nggak gemuk-gemuk banget anak aku ya bun gini-gini aja badannya aku perhatikan ya yaudah sih nggak papa lah ya kan banyak makan tak kemana larinya semualah ya lebih penting mereka sehat aja udah syukur banget ya bun jadi kayaknya sampai disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaatnya aku mohon maaf banget ya bun kalau ada salah kata di video kali ini insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terimakasih nah